Wow, dari jauh kelihatannya kecil, ternyata pas dilihat dari dekat sangat besar dan menyeramkan. Nah kita tadi jalan di atas sana ya. Assalamualaikum teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Saya kali ini akan mengajak teman-teman ke sebuah pembangkit listrik tenaga air, PLTA Karacak yang ada di Leuiliang Bogor. PLTA Karacak adalah sebuah pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN yang dimana PLTA ini dibangun pada jaman Belanda dan masih berfungsi sampai sekarang. PLTA ini memasuk listrik ke Jawa dan Bali. Selain sebagai pembangkit listrik, PLTA Karacak juga sering dikunjungi oleh masyarakat Bogor karena tempatnya yang nyaman dan teduh di sekitar kolam tandonnya. Ikuti terus saya ya, yuk gas keun! Di sini guys, jadi kalau kalian mau berkunjung ke PLTA Karacak yang ada di Leuiliang itu, jadi nanti bisa titip kendaraan di sini nih, ada warungnya ya. Jadi bisa sambil jajan buat minum juga. Taruh kendaraan, mobil juga bisa masuk ke dalam sini. Jadi diparkir di sini, terus kita nanti jalan kaki ke arah atas sana ya, teman-teman. Kelihatan, di sebelahnya ini ada aliran air kayak mata air, bening. Kelihatan tuh. Kayaknya tuh pengen nyelup gitu kakinya turun ke situ, enak gitu, adem. Oke, kita coba naik ke atas ya. Di sekeliling PLTA Karacak ini ya, daerah pesawahan dan perkebunan ya, sawah. Nah, sebelah sananya juga sama, sawah. Enak kan tempatnya, adem kok. Kita coba naik ke tangga yang di atasnya. Ini view setelah kita menaiki anak tangga. Bagus terlihat view dari atas dari sini, guys. Anginnya kencang juga, jadi bikin adem. Jadi walaupun siang hari, suasana tetap terasa sejuk. Nah, itu tadi kita naik dari anak tangga ini ya. Di sini kolam tandon hariannya, subunit PLTA Karacaknya ya. Jadi bangunannya itu masih bangunan Belanda. Kita coba naik ke atas lagi, guys. Di atasnya itu ada apa lagi ya? Sebenarnya kalau kantornya sendiri tadi ada nggak jauh dari wilayah yang ini nih. Jadi wilayah PLTA yang ini. Coba kita lihat dari atas. Jadi total anak tangga 276 itu termasuk yang ini juga ya. Nah, di sini. kolam penampungan tandon hariannya masih berdiri kokoh. Karena bangunan ini dibangun pada zaman Belanda. Jadi di sini kayak mirip danau atau setunya. PLTA Karacak ini masih sampai sekarang masih berfungsi. Jadi bisa untuk memasuk listrik. Menghasilkan tenaga listrik ya. Karena ini kan PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Jadi merubah aliran air untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Nah, guys. Kebawahnya ini ada anak tangga. Coba ah. Pengen nyobain turun ke bawah. Boleh nggak ya? Kayaknya diizinkan. Soalnya di sini nggak ada pagar penghalangnya. Jadi untuk sekedar melihat turun ke bawah boleh. Coba pengen lihat turun ke bawah. Wah, harus hati-hati ya, guys. Perhatikan langkahnya. Karena saya juga sambil megang kamera ini. Nah, ini. Banyak kecebongnya. Ini airnya. Enak, segar. Bagus. Ada perbukitan di seberang sananya. Oke. Kita balik lagi ke atas ya. Ke arah sini kayak ada tempat agak datar gitu. Lumayan, enak nih kayaknya buat duduk-duduk di sini. Nge-cam juga bisa. Ke bawahnya dapet view. Nah, itu. Perkebunan, persawahan. Ada suara aliran air yang deras juga di bawah. Ini kayak semacam apa ya? Post pengendali kali ya. Jadi di dalamnya tuh kayak pengontrol pintu gitu. Jadi mau dibuka apa mau ditutup? Coba kita lanjut keliling aja dulu. Lihat. Karena tempatnya adem, ya banyak digunakan oleh warga sekitar untuk ya sekedar ngadem lah. Piknik tipis-tipis gitu ya. Ngajak keluarga, ngajak anak. Cuma sekedar ngadem, enak kok di sini. Wah, waterfall ini udah deket nih. Jadi airnya itu ngaburial. Kalau saya sendiri kurang paham, guys. Jadi buat apa gitu? Apakah ini? Pemutar turbinnya. Aliran air yang ini. Nah, jadikan itu bisa buat menggerakkan tuh air terjunnya. Coba kita lihat lebih dekat ya, guys. Tanah negara dilarang masuk atau memanfaatkan. Nah, kalau saya cuma pengen nyoba lihat lebih dekat aja ya. Nah, ini guys. Tetap harus hati-hati ya. Wow. Dari jauh, kelihatannya kecil. Ternyata pas dilihat dari dekat, sangat besar. Dan menyeramkan. Nah, kita tadi jalan di atas sana ya. Oke, kita kembali ke atas lagi. Ternyata itu di sebelah sana itu jalan kampung. Kalau bisa turun ke bawah, ada lapangan. Kesana tembus ke perkampungan. Enak juga berarti kayaknya perkampungan sini. Oke, kita lanjutin aja. Mutra sambil keliling pulang. Kolam Tando Hariannya, subunit PLTA Karacak. Ternyata ada pintu lain dari sebelah sini juga, guys. Jadi, saya lewat dari yang depannya. Kendaraan bisa taruh di sini. Ada yang memang jualan juga. Ya. Ini ada peringatannya. Dilarang memancing. No swimming juga. Nggak boleh berenang. Iyalah, berbahaya. Bagian bukan tempat renang. Nah, kayaknya dari sana itu tadi jalan yang tembus ke perkampungan. Kita kembali ke arah sana ya. Karena tadi saya naruh motor di sebelah sana. Dilarang berenang atau dilarang memancing. Oke, guys. Ini perjalanan akhir kita setelah mengelilingi PLTA Karacak yang ada di Lewiliang. Sudah muter ya kita tadi ke sana. Sekarang kita kembali lagi. Nah, ini kerekan apa ini? Oke, cukup. Sekian saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!